Tak jauh dari Tahura, Sumedang Di sini kita melihat Bekas rumah pahlawan nasional Cudnya Din Di Sumedang Nah, ini dia rumahnya Dari Kayu Dari Kayu Kuburannya ada 300 meter Di belakang rumah ini Assalamualaikum Pak Oh, tanah naon Inilah rumahnya Cudnya Din Ada keponakan Ini foto dari Belanda Ini asli Pak Rencong ya Rencong ini waktu saya Peringatan 100 tahun Bapak Tujudnya Din Ibu Gubernur Ibu Darwati Ibu dari mana? Saya dari Acehku Bahasa Inggris Saya dari Acehku Dulu Cudnya di sini Makanya di masalah Kalau kan Lagi terasa Tepat ke masjid Kemudian di masjid Tiba-tiba Ayah Sama-Alaikum Ibu Bapak Bapak Tepat ke sini Kok ke sini lagi Ada Bapak Ya, karena saya Dapat ke tilas Dapat ke tilas Bapak Tujudnya di mana? Ya, itu sejadikan Waktu dibuang ke Aceh Ke Sumedang Tidak langsung ke makam Di sini Duntun ke makam Di sini Duntun ke makam Di sini Saya tunggu Ini Mengadakan Peringatan 100 tahun Bapak Tujud Jadi ini Aceh Gimana Bapak Persediaan Untuk hadir ke sana Wah Bapak Tujud Aceh kan Tidak dekat 100 tahun Bapak Ongkosannya Berapa Ya Saya kesini Cuma 6 juta 6 juta 600 Tepat pesawat Ibu Berangkatkan Dari Gubernur Ya Dibulakan Jokhata 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 PPI 12 juga Ya Kali 5 Ya Udahlah Bisa Dibulatin Kalo ini Apa namanya pak? Kalau Jawa tuh gedek Kalau sini apa namanya pak? Bilik Bilik Ini asli ya pak ya? Ini aslinya Tinggal segitu aja Kalau Kalau Yang pihaknya Yang asli Cuma Satu Gua Saya Mohon Itu kamar Sudah Sudah Kamar Oh itu kamar Ciknya Din Nih Mungkin Sudah Merusakan Sudah Jadi Dinti Mohon Mohon Kalo dulu Sini Pusat kota ya pak ya kan disitu ada gedungnya Pak siapa situ ada kayak pemerintahan situ ya deket pusat kota ya inilah suasana sederhana rumah cutnya edin konstruksinya rumah panggung jadi sudah mulai kepada ropos mohon kalau dulu kegiatan nyacutnya adin apa Pak di sini tuh Pak di sini dua tahun kurang satu bulannya di sini tuh dua tahun dua tahun kurang satu kegiatan meninggal sampai meninggal di sini sini itu cuma rumah cuma ada dua di kaum sini ketika mesjid posisi rumah cuman ini ya ya ini deket mesin satu tetapi sekarang karena itu wah udah nggak ada oh ya udah cuma ini ada di sini dulu itu kiaji ilias yang punya rumah ini tuh eh yang saya itu selaku imam besar Masjid Agung Oh yang Bapak yang berumah-umah ratu pada sholat Iya sholat pada masjid Agung itu udah ada waktu ini ada itu sudah ada Oh ini tuh rumahnya yangnya Bapak iya Oh dipakai cutnya din dipakai ya cutnya din itu sejarah waktu saya ke Aceh kenapa harus dicadikan kau ada di Semedang dijelaskan saya itu saya umur umuran baru saya di sini memang keperhatian pas dari waktu seminar raya di sini saya dipanggil itu pernah bapak yang dari Semedang mungkin ke depan Oh kum salam ayah sabar betul itu bapak yang dari Semedang mengapa yang kita katakan pada masjid ini untuk saya umur umuran saya di sini sampai pernah duduk sini SBY, sini Menteri di depan gini, dikenalin di depan itu, waktu Seminaraya, jadi sebenarnya ada peringatan, seperti itu, Aceh. Jadi dulu Cudnyadin itu di sini tuh di rumah Eyang Bapak, Eyang Pak Haji Ilyas, Dijelaskan itu sama itu, kenapa? Kenapa di sini? Kenapa di semua orang itu, di sejarah itu semua, karena Aceh jadi itu paling benci sama Belana, sama Pio Aceh, kenapa benci itu? Orang Aceh itu dikukurin, juga dikukurin, disuruh nangkul, disuruh bikin jenis, disuruh nanam palang, disuruh nguncok ke suangan, hasilnya suruh panen, terus jemur, suruh dikabungin, udah dikabungin, angkut ke kapal, nggak tau kemana, ternyata dimawa ke Belanda, antibody buy, di jual, ke Jerman, ke Prancis kemana, jahat n , benci ya benci perlawanan kepada senjata kerencong cuman pakai panah kalah akhirnya terlisak keuntan lebat Aceh Timur di timur tidak ketemu satu tahun tidak ketemu ternyata ada yang bilangin awas katanya itu dilaporin ke ada bapak-bapak dari kampung sana suka membawa nasi dua ke hutan coba katanya ikutin buat siapa ternyata dibilangin ternyata Cudjadin itu akhirnya Cudjadin itu ditangkap ditangkap lagi itu masuk ke menjara masyarakat Aceh bersatu lagi mohon membebaskan Cudjadin karena tahu masyarakat Aceh membebaskan akhirnya diputuskan Cudjadin supaya buang jangan ada di tanah Aceh bila merah perlu jangan di ada di daratan Sumatera dibuang ke Jakarta udah disambilin Jakarta udah tahu itu Cudjadin bersatu masyarakat Aceh karena saya terjawab membebaskan Cudjadin akhirnya dibuang digasaran di Jakarta pertama harus jauh dari Bukata harus jauh dari Bukata harus jauh dari Bukata harus jauh dari Bukata sumedang sumedang juga sepih dulu ini dipikul oh dipikul belum ada jalan iya iya belum ada cadang sepanger perjalanan Jakarta ke Jakarta lebih 2 bulan oh 2 bulan lebih katanya katanya di pikul di pikul Jakarta iya di Jakarta aja katanya sampai ke Bogor aja satu minggu tahun berapa beliau tuh kesini ya pak oh abis ini lahirnya lampin dan pada rumah empat dengan pisang AC diasingkan ke Sumedang 11 Desember 906 ya sudah tiga setengah kukul ya punya wafat 6 November atau 11 awal harus lebarannya pemerintah menempatkan Tsunyadin sebagai pahlawan nasional melalui keputusan presiden get press nomor ini sekian-sekian jadi itu ya enggak sembarangan ini rumah ini kena gempa ini ya kena gempa ini kena gempa ini kena gempa nih tanggal 2009 ya kena gempa ya Oh ini udah rontok ya Pak ya ini sempat rontok kena gempa ini tahun 2009 Oh iya bareng sama Jogja 2008 sempat miring sempat miring Oh iya sudah oke iya ya menarik sekali ternyata cerita jadi Pak Kiyai Haji Ilyas ini suka duduk disini Kiyai Haji Ilyas adalah imam masjid agung tahun 1900-an dia duduk dengan Bupati Sumedang Pangeran Suryat Maja nah disini dia ada rencana orang Belanda itu mau menjarakan Cudnyadin tapi ternyata Kiyai Haji Ilyas tidak setuju tidak setuju karena orangtua kok mau di penjarakan ini sudah sepuk nah lebih baik Ditya tinggal di rumahnya Pak Kiyai Haji Ilyas ini sebagai imam masjid nah ini adalah cucunya kalau Bapak sendiri namanya siapa Pak Dadang ya Pak Dadang ada cucunya Pak Kiyai Haji Ilyas terima kasih terima kasih terima kasih